Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik para sahabat Yesus di Parogi Santo Yosak Medari dan di Stasi Santo Tomaseyegan dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada, berkatelam, salam semangat, sehat selalu dan senang, biasa, bahagia Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Rabu, tanggal 6 Oktober 2021, hari biasa, pekan ke-27 kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa dalam nama Bapak, Putra, dan Roh Kudus, Amin Allah Bapak kami maha pengasih dan penyayang, Engkau selalu memperhatikan setiap orang meski ia berdosa dan mengingkari Engkau, kami bersyukur karena demikian besar cinta dan belas kasih-Mu dan kami mohon, semoga kami bersedia berbuat baik dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa, Amin para sahabat Yesus terkasih kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 11 ayat 1-4 pada waktu itu Yesus sedang berdoa di salah satu tempat ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya Tuhan ajarlah kami berdoa sebagaimana Yohanes telah mengajar murid-muridnya maka Yesus berkata kepada mereka bila kalian berdoa, katakanlah Bapak dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu berilah kami setiap hari makanan yang secukupnya dan ampunilah dosa kami, sebab kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus para sahabat Yesus yang terkasih ajaran Tuhan Yesus tentang doa kepada para muridnya sekarang ini kita kenal atau kita lanjutkan dengan berdoa Bapak kami kita mengenal doa yang diajarkan Tuhan Yesus langsung adalah doa Bapak kami di dalam doa Bapak kami Tuhan Yesus menuntun kita bahwa doa itu adalah relasi manusia dengan Allah selain relasi manusia dengan Allah, namun juga relasi manusia dengan manusia sehingga doa itu memempukan kita untuk senantiasa bertransformasi diri atau berkembang, berubah untuk menjadi selaras dengan ganda Allah sehati sepikir dengan Allah sebagaimana ketika kita memohon sesuatu kepada orang tua kita karena kita ingin sesuatu, maka doa juga demikian ada semacam hubungan atau koneksi atau relasi antara kita dengan Allah, sang pemilik kehidupan, penguasa alam semesta namun tidak melulu soal bagaimana kita minta kepada Tuhan namun bagaimana kita menjalin relasi demikian juga dengan orang tua ketika relasi kita dengan orang tua tidak baik maka semua permohonan kita, keinginan kita, kata-kata kita bahkan mungkin tidak akan diperhatikan dan tidak dikabulkan oleh orang tua kita doa tidak hanya sekedar memohon namun memjalin relasi, membangun kebersamaan dan sehati sepikir menjadi satu dengan sang pemilik hidup yakni Tuhan sendiri kehendaknya adalah agar manusia diselamatkan maka Tuhan Yesus juga di dalam doanya menuntun kita bahwa ganda Allah itu adalah agar manusia dengan manusia saling mengampuni manusia dengan manusia saling berbagi tidak rakus tetapi saling menolong dan menyelamatkan semoga doa-doa kita demikian semakin membuat kita dekat dengan Allah dan semakin membuat kita dekat dengan sesama karena kita tidak bisa hidup sendirian di dunia ini bahkan ketika mati pun kita tidak akan menuju kemanapun selain menuju kepada Allah dengan berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kita boleh untuk membangun relasi yang baik senantiasa dengan Allah dan sesama kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad Amin Ya Yesus jadikanlah hati kami seperti hatimu Tuhan bersamamu dan bersama rohmu kita semua hidup kita perjuangan kita untuk senantiasa tekun berdoa sebagaimana Tuhan Yesus ajarkan senantiasa dibimbing diwindungi diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Terima kasih telah menonton